hai 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 selamat berjumpa kembali dengan kami Heger Mulyadi channel sebelumnya kami ucapkan selamat dulu kepada anda semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat untuk anda anda semua yang telah menonton video kami ini semoga kalian dalam keadaan selamat selalu terbuka rezeki dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu katana sebelum melanjutkan menonton kami persilahkan anda untuk selalu like comment subscribe and share kita kenapa gitu untuk share sub selalu kami anjurkan untuk share nonton dan share agar teman-teman Anda semua bisa menonton video kami yang indah ini Oke untuk kami kali ini kami menampilkan sebuah tim MotoGP untuk 2023 yaitu tim Ducati linovo Ducati Factory Racing itu sebuah motor yang luar biasa kecepatannya dari Italia tim Ducati ini diperkenalkan pertama kali untuk tahun 2023 2023 ini kemarin patah 20 tanggal 23 Januari 2023 tim ketiga memperkenalkan diri di depan publik setelah Yamaha yaitu monster energi Yamaha factory racing dan gresini MotoGP Racing selanjutnya mereka bukan tak usah dibahas tanggal 2 tangan kenapa tanggal 23 tahun 2023 itu yang jelas mereka sudah ini sudah ditentuk dipilih-milih tanggal itu yang jelas untuk saat ini Ducati Racing atau Lenovo Ducati Racing dia sudah telah telah mengumumkan pembalap-pembalapnya yaitu Francisco Bagnaia atau biasa dipanggil Peko dan yang yang kedua adalah Enia Bastian ini untuk diketahui baknaia atau Peko ini kemarin baru saja menjuarai dunia MotoGP tahun 2022 jadi mereka masih fresh sudah akrab bisa bisa tancap gas dengan Ducati nggak perlu penyesuaian diri lagi-lagi sebab benar-benar sudah 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 menyesuaikan diri dengan baik cepat menyesuaikan dirinya sedangkan untuk baknaia mereka juga sudah ngerti dengan karakter Ducati kenapa karena mereka sudah tahu sudah kemarin dia ada di Gresini Racing dimana Gresini Racing adalah tim satri daripada Ducati jadi sama-sama pernah mengendai Ducati dan kecepatannya juga luar biasa makanya tidak heran kalau mereka tak perlu menyesuaikan diri lagi sudah cukup apa cukup mengerti dengan Ducati dengan karakter Ducati yang kecepatannya luar biasa dan kemarin kemarin belokannya agak susah sekarang udah luar biasa ya udah Ducati udah mengerti karakternya seperti apa itu untuk Ducati jadi untuk Bagnaya dan Bastian Bastian ini atau Peko dan Bastian ini mereka sudah cukup akrab mereka sudah mengenal lama mengenal bahkan sejak kecil-kecil sudah kenal dimana ketika keduanya pernah bertarung atau bahkan sering bertarung di Italia waktu kita masih di minibike kejuaraan-kejuaraan minibike di Italia jadi mereka suatu akrab dari saling yang mengenal mengenal Peko pernah menjadi juara mototo sebelumnya jadi untuk saat ini dia pernah udah punya gelar dua juara dunia yaitu juara dunia mototo pada 2018 lewat Sky Racing VR 46 yaitu yaitu timnya timnya Valentino Rossi dan tahun 2023-22 kemarin lewat Ducati Lenovo sedangkan Hai Peko Bagnaya pernah juara dunia di mototo juga yaitu tahun 2020 jadi mereka keduanya sudah pernah juara duanya dunia di mototo cuma di mototo terbicipe mereka belum sih ini pas nah pastian ini belum tapi dia akan membuktikan tahun ini bukan menjadi juara dunia luar biasa ini kalau memang bisa di ini dua-duanya pernah juara dunia jadi nggak heran tim ini tim yang luar biasa tim yang luar biasa itu para rider dan terdiri darnya motornya kalau nggak ada perubahan cukup bagus sedangkan radernya dua-duanya luar biasa oke sobat mania inilah inilah kami yang kami kenalkan dengan anda tim Ducati Racing tim dari Italia tim dari yang kedua-duanya yang semuanya serbaet Italia nih yaitu tim Italia motor pabrikan Italia dan radernya Italia luar biasa nih semuanya Italia serbaet Italia jadi untuk di untuk diketahui aja nih wajarimah mereka bener-bener Italia kenal bahkan kodi ini baru berapa tim dia yang pernah semua serba Italia nih di Ducati sendiri baru berapa tim aja yang pernah melalami itu dan untuk kita ini di tim nih Italia titik Italia ini di Ducati ini sudah sudah beberapa beberapa orang yang beberapa orang yang pernah di tim ini jadi untuk Bastian ini adalah orang yang ke-8 yang pertama dulu adalah yang ini ada Loris Capirosi dan ditanjutkan dan Marco Melandri yang ketiga adalah Valentino Rossi dan yang keempat adalah Andri Dovizioso yang ke-6 adalah Andri Yanuni yang ketujuh yang kedua adalah Petruksi Petruksi ada biasa dipanggil Petruc yang ke-8 adalah Francisco Bagnaia Bagnaia dan yang terakhirnya terakhir yang ke-8 yang terakhir adalah Enia Bastian ini jadi udah 8 Rider yang bernam di Ducati Kos 8 Rider di Ducati Kos inilah saudara-saudara inilah kami yang bisa kami berikan untuk anda pilih kami tampilkan untuk anda tentang MotoGP ini semoga anda bisa mengerti semoga anda bisa mengenal dengan mod dengan tim-tim yang akan bertarung di 2023 ini jadi anda tidak buta kalau menonton ini tim ini ternyata siapa dan timnya dari mana itu jadi apa juga pelatihnya siapa maksudnya manajer timnya oke wabillahi taufiq wa sallam bahas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati